Halo guys dan welcome back to my channel, di video kali ini kita bakal main game Tensura King of Master lagi dan di video kali ini kita bakal coba main challenge buat dapetin item yang bisa buat nukerin equip linebow dan kira-kira challenge nya seperti apa dan buat dapetin equip ultra rare bagaimana tonton videonya sampai habis Nah tapi sebelum itu kalian juga bisa bantu saya dengan cara klik tombol subscribe warna merah dibawah dan tekan juga tombol atur kasih lonceng sebelahnya ketika kalian video terbaru dari channel ini Nah oke disini gue udah ada beberapa karakter yang bakal gue pake nanti di challenge nya nanti buat farming ya kira-kira gimana bakal solid atau enggak dan challenge nya itu seperti apa untuk update selanjutnya mungkin di server globalnya Oke ini menunya guys disini ini ada tiga challenge kalian bisa pilih yang mana oke disini ada beberapa tingkatannya juga dari yang atas yang paling mudah dan yang paling bawah itu yang paling sulit guys Nah oke mungkin kita coba yang menengah ya dan disini kita butuh semacam tiket buat masuknya dan untuk hariannya mungkin dikasih dua kali ya gratisan dan kalau lebih dari itu butuh tiket guys Tapi kalian bisa dapetnya di event ya nah oke ini challenge nya guys jadi nanti kita bisa dapat peti buat dapetin reward tapi ada challenge nya Kalian bisa coba tap di pt yang ada asap-asapnya nanti ini akan terbuka semacam musuh dan acak ya bisa dapat musuh atau yang lain Oke kita langsung dapat musuh guys kita coba selesaikan challenge ini dan kira-kira dapat apa saja tonton videonya ya Oke disini kita dapat dua lawan oke gak apa-apa kita coba pakai line up kayak gini Oke ngandelin karyon buat damage dan tank Diablo juga yang lainnya pelengkap ada sinerginya juga ke langsung kita main auto aja deh Oke gue bercepat dikit ya biar enggak kelamaan ini btw musuhnya designnya itu tebel guys kita taruh pertama nih Diablo Nah oke nanti satu ini sinerginya karyon dan skillnya itu gg sih nah ini urutnya diablo pasang yang gak critical tadi nah kalau critical damage ya ini sakit ya oke mati kita dapat batu buat yang enhance nya dan otomatis terbuka guys peta yang tadi kita lawan dan kita langsung aja tap peta selanjutnya dan lihat kadang ada yang kayak angin putih beliung dan pindah-pindah gitu nah kita kebetulan dapat peti guys kalau peti yang pertama yang ini itu ada isinya beberapa gear ya bintang-6 dan ini kalau posnya kayak gini guys kita langsung skip ke pos aja biar enggak kelamaan kalau kalian berhasil ngalahin posnya nanti baru dapat item buat nukerin yang ekip ultra tariga nih kalau boss biasanya lebih sulit ntar kreatur line up nya nah oke kayak gini oke pakai trade juga buat heal tapi masih belum maksimal gearnya oke oke emang gak salah nah ini nah ini ini kena sinergi oke sinergi lagi mantap oke kena heal ini juga berguna banget buat eh recover HP ya kalau musuhnya sulit gini emang membantu tapi kalau musuhnya udah gampang enggak perlu pakai training sih nah ini dia ultinya diablo guys kita insert yang mau mati guys biar ada efek damage yang nyebar nah mati nyebar lihat wah ini kalau punya udah GG mah bagus kemasalah dia belum mati nanti dia bisa hidup lagi ibarat HPnya cuma satu ya Moga aja nanti langsung kena hil ke ini niri versinya nanti di Ronde selanjutnya ke video nah lihat hidup lagi tapi ultingnya langsung cooldown guys tiga Ronde ya Wah jadi nggak bisa kita hidup volti hidup voltinya bisa nggak hai 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 oke musuh tinggal tiga dengan dua mati lagi nah kita hidup kita ulti karyon ini juga bisa ngerestore 70% HP dari damage yang sorry dari HP yang hilang di dalamnya langsung tingkat kalau karyon HPnya terkulas karena pake set elven ya dia belum mati lagi ya kalau mungkin lebih baik taruh di belakang aja kali ya biar setelah mati skin agak bisa tercover ya biar itu tidak langsung mati lagi ternah-ternah oke tinggal satu guys Oh sial masih lagi untuk trainingnya disini bantu banget buat ngelihil shikarion wow pukul share mati guys nah menang dan setelah kalian ngalahin boss otomatis dapat hitam nanti setelah ini nah ini dia guys sepertinya isi batu ungu ini buat nukerin langsung aja kita nukerin di mall di sebelah kanan sendiri guys sampingnya ya yang ketiga nah ini kalian bisa pilih harganya beda-beda ada yang 12 ada yang 8 dan di ini udah pasti ekipnya rainbow tapi kirinya itu acak guys mau bisa armornya pedangnya atau aksesorisnya itu random nah lihat di sini gue dapat pedang sama cincin dan status pada equipmentnya juga random juga tentunya kita coba lihat nah ini startnya kayaknya kurang kurang bagus jadi kayak gitu guys untuk challenge-nya mungkin dan cukup sekian untuk video kali ini jangan lupa subscribe and like